Oke guys, bertemu lagi dengan Dewi Teknik Pengandaran. Saat ini di depan saya sudah ada 1 unit mesin cuci politron dengan kendala error tabung tidak bisa berputar setelah proses pembuangan air. Langsung saja kita nyalakan mesin cucinya. Dan proses awal kita dengar pengisian air ke dalam tabung masih dapat berlangsung normal seperti biasanya. Di sini pada display belum menampilkan kode error apa-apa. Tetapi nanti setelah pembuangan air akan menampilkan kode yang menandai kerusakan pada mesin cuci ini yaitu kode EDRN. Dan kerusakan ini adalah hal yang biasa saja, umum dan sering terjadi pada mesin cuci politron. Namun tentunya kalian tidak usah khawatir karena di sini kita masih selalu setia untuk mengulas membahas cara menangani berbagai macam kerusakan mesin cuci termasuk mesin cuci politron ini. Dan kita lihat pengisian air masih berlangsung namun video akan saya jeda setelah ini agar tidak terlalu panjang. Oke guys kamera kita sudah on lagi untuk mengamati proses pembuangan air dari dalam tabung. Kelihatan air yang mengalir lewat selang pembuangan. Tah, akhirnya ketinggalan saya keluar video. Dan kode error yang muncul setelah ini akan segera terlihat. Tampilan display ini dan tabung berputar yang kita tunggu-tunggu setelah proses pembuangan air berlangsung. Dan tentu saja jika sensor atau pressure switch berfungsi dengan baik memberikan laporan kondisi di dalam tabung ada air atau tidak ada air lalu diteruskan ke dalam IC program. Lalu program menganalisa informasi dan memberi perintah berputar pada dinamo atau motor mesin cuci ini untuk segera berputar. Tah, perhatikan di dia, enggak keluar tulisan EDRN. Namun keluar tulisan EDRN, tabung mal muter. Setelah ditunggu beberapa saat dan mungkin cukup lama untuk yang normal, tabung tidak segera berputar. Itu artinya ada ketidaknormalan pada mesin cuci ini, yaitu kendala error EDRN. Kita tunggu beberapa saat lagi. Tungguan, weh sekedap doi, gerak, keluar KG EDRN. Tuh, kan keluarnya tulisan EDRN tadi dia. Nah, sudah terlihat muncul kode EDRN. Kita perjelas dengan zoom. Yang menandakan bahwa mesin cuci mengalami ketidaknormalan. Mari kita lihat cara mengatasinya. Kita angkat tutupnya dengan sedikit tenaga, ringan saja. Nah, ketika alihkan sineng di dia. Nah, mungkin muncul sedikit pertanyaan di dalam hati kalian, yaitu Bang, kok bisa tahu sih yang rusak adalah komponen tersebut? Ya, jawabannya karena fungsi dan cara kerja komponen tersebut. Dan tentu saja akan kita bahas sedikit-sedikit. Yang penting kalian memahami dan mengerti cara memperbaiki mesin cuci politron dengan kendala seperti ini. Kabel di sekitarnya berikut komponen ini yang harus kalian periksa. Biasanya terjadi karat atau jamur. Hingga komponen ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Kita copot dulu. Untuk memastikan hasil analisa, lebih baik kita ukur menggunakan apometer di water level pada ketiga pinnya, yaitu pin tengah, kiri, dan kanan. Kita ukur pada sekala x1 ohm di apometer. Mari kita lihat, lakukan pengukuran pada ketiga pinnya. Pin tengah dengan kedua samping, kiri, dan kanan. Terlihat ada gerakan pada skala jarum apometer. Nah, kita ukur kembali. Yang diukur adalah pin tengah dan samping kiri. Juga pin tengah dengan samping kanan. Terlihat gerakan sedikit. Itu artinya komponen kedua samping kiri dan kanan sudah shot. Oke guys, sebagai perbandingan kita ukur water level yang baru. Yang telah saya siapkan sebagai pengganti water level di mesin cuci ini. Mari kita lihat perbandingan di ketiga pinnya. Yaitu pin tengah dan kiri. Juga pin tengah dan kanan di water level yang baru ini tidak terlihat sedikitpun gerakan. Kecuali di kedua samping kiri dan kanan. Karena itu adalah spoolnya. Oke, ini artinya yang lama sudah rusak. Kita amankan saja. Yang baru kita solder karena soketnya sudah tidak ada. Oke, proses penyoleran water level sudah selesai. Kita sambungkan kembali selang kontrol pada water level. Sekencang mungkin agar tidak terjadi error. Karena selang kontrol yang kendor juga atau terlepas akan menjadi penyebab mesin cuci tidak berputar untuk jenis mesin cuci yang serba otomatis ini. Semua kerja berdasarkan kontrol elektronik. Berbeda dengan yang manual yang tentu saja pengerjaannya lebih simple. Mesin cuci sudah dibalik. Kita siap colokkan stacker pada sumber power. Dan nada indikator pada power sudah terdengar. Kita langsung tekan saja powernya dan langsung pada mode spin saja. Kenapa kita pilih mode spin? Karena saat mesin cuci akan berputar atau tabung akan berputar muncul kode EDRN. Maka cara ini adalah cara terbaik untuk mengetes sebuah mesin cuci. Mode spin atau mode pengeringan adalah saatnya sensor bekerja ekstra. Mendeteksi ketiadaan air. Berdasarkan tekanan lalu menyampaikan informasinya kepada IC program ini atau papan kontrol ini. Hingga mesin cuci dapat berputar dengan baik. Nah pada mode spin ini terdengar tabung berputar semakin lama semakin kencang. Dan kode error EDRN tidak muncul lagi. Itu artinya perbaikan kita sudah hampir selesai. Oke saya tegaskan lagi sedikit. Penyebab mesin cuci ini tidak berputar adalah ada keterkaitannya modul dengan water sensor atau pressure switch. Hingga tabung tak berputar dengan water level yang ada di belakang ini. Itulah keterkaitannya. Kadang-kadang juga sebuah kabel menjadi bermasalah atau korosi atau camur juga sebagai penyebab water level tidak bekerja dengan baik. Oke guys perbaikan ini saya nyatakan sudah selesai dan error EDRN sudah tidak muncul lagi. Penyebab mesin cuci tidak berputar dan muncul kode error disini adalah dari sebuah water level yang sudah tidak bekerja dan berfungsi dengan baik. Hingga dapat mengisi air saja tetapi tidak berputar. Mengisi air dan tetap tabung tidak berputar. Oke jadi yang rusak adalah sebuah water level. Oke cukup sekian saja dulu pembahasan kita kali ini. Semoga menjadi inspirasi dan referensi buat kita semua. Terima kasih.